Ingatkah kalian kalau pada awal tahun 2023 kemarin, Riot merilis skin tema Mythmaker yang ada banyak sekali champion mendapatkannya? Bahkan untuk versi League of Legends dan Wild Rift punya gelombang mereka masing-masing. Nah sekarang di tahun 2024, Riot mengatakan kenapa tidak buat lebih banyak lagi. Selamat datang di TLDR. Top Up Wild Rift atau Riot Points League of Legends tempatnya ada di Eve Game Shop. Dapatkan harga yang murah dan proses pengerjaan yang cepat, pergi ke website-nya, pilih nominalnya, dan nikmati hasilnya. Jadi sesuai dengan judul dari video ini, pada awal tahun 2024 kita akan merayakan event lunar seperti yang sudah-sudah. Nah untuk kasus Wild Rift, menurut informasi dari Chauzy, ternyata akan ada banyak sekali skin eksklusif yang akan datang ke Wild Rift lewat event ini. Pertama kita punya kedatangan skin Lunar Guards yang sebenarnya Riot bisa memilih banyak champion di sini. Lunar Guards sendiri adalah tema yang sudah ada di League of Legends dan ada banyak champion yang memilikinya. Jadi bisa saja Riot memilih skin yang sudah ada dan merilisnya ke Wild Rift. Namun mereka memilih untuk tidak melakukannya. Riot malah mengambil champion lain untuk diberikan skin ini. Aurelian Soul, Pantheon, Kaisa, dan Morgana akan mendapatkan tema skin ini dan sifatnya adalah eksklusif untuk Wild Rift. Hanya ada satu skin saja yang diambil dari PC yakni Lunar Guardian Nasus. Sisanya diberikan khusus untuk Wild Rift saja. Dari pilihan Riot tentu saja Aurelian Soul dan Pantheon akan menjadi yang paling menarik menurut kita. Apalagi untuk Aurelian Soul yang kita tahu di versi PC-nya saja, champion ini jarang mendapatkan skin baru. Dan jikalau skin barunya di Wild Rift nanti benar menjadi eksklusif dan hasilnya bagus, well kalian bisa menebak apa yang akan terjadi. Tapi bukan hanya itu saja, karena Chauzy juga melaporkan kalau Wild Rift akan mendapatkan tema skin baru juga yang untuk sekarang dijelaskan sebagai tema skin yang terinspirasi dari sebuah lantern. Mungkin temanya akan mirip seperti Midmaker atau setidaknya kombinasi warnanya akan seperti itu. Namun tidak akan sama persis juga. Ada pun kelima champion yang akan mendapatkannya adalah Graves, Aatrox, Zeri, Zyra, dan Trash. Dilihat dari daftar champion yang mendapatkannya, kita cukup optimis dengan apa yang sedang dimasak oleh Riot di sini. Jadi totalnya akan ada 9 champion yang mendapatkan skin eksklusif untuk Wild Rift sebagai pembukaan tahun 2024. Sekarang, yap, sama seperti Star Guardian kemarin, bisa saja semua skin ini akan dirilis ke League of Legends PC. Tapi kejadian seperti itu tentu bukanlah kejadian yang sering juga. Dan Riot melakukannya karena desakan keras dari komunitas PC saja. Jadi jikalau hasil akhir dari semua skin ini memang bagus, maka bisa saja Riot kembali melakukannya. So, dari semua champion yang akan mendapatkan skin eksklusif ini, kalian sendiri paling suka dengan yang mana? Kalau kita, pilihannya jatuh kepada Lunar Gods, Aurelian Soul, dan Pantheon. Patch preview dari patch baru ini juga akan dirilis dalam waktu dekat. Jadi sebentar lagi kita akan bisa melihat bagaimana penampilan dari mereka semua. Oh, and by the way, kalian masih ingat dengan video kita beberapa hari yang lalu mengenai skin yang akan datang ke League of Legends PC di tahun ini? Well, Primal sepertinya terpilih oleh Riot. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. dan thanks for watching.